Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Wa marhaban bikum Ma'akum Ismi Yuwar Tanto Adwi Setiadi Alhamdulillahirrabbilalamin Sabahul khair Ayuhatullah batalibat Pada pertemuan yang ketiga ini Semoga kita semuanya Dalam kondisi sehat walafiah Al-hayatu al-yawmiyah Pokok bahasan pada Pertemuan yang ketiga ini adalah Masih terkait dengan Kehidupan sehari-hari kita Aktifitas kehidupan sehari-hari kita Selalu kita ingatkan Qalallahu ta'ala Idha ku diyatissolatu Fantashiru fil ardi Wabtagu minfadlillah Wadkurullaha kathiran La'allakum tuflifun Apabila telah selesai solat Telah ditunaikan solat Silahkan kita Fantashiru Untuk mencari Karunia Allah Untuk mencari Rizki Untuk mencari Kehidupan yang baik Yang halal Dan selalu ingat kepada Allah Ya'la'allakum tuflifun Agar kalian Kita semuanya Mendapatkan Keberuntungan Surat Al-Jumu'ah Ayat yang ke Sepuluh Tutup Lanjut Lihatulah Batalibat Pada pertemuan yang ketiga ini InsyaAllah Nabhas Anil Aksam Al-Fi'li Al-Mudhakar Wal-Mu'anas Nanti akan Coba Bapak akan Sampaikan Sebagaimana yang kita Sudah kita ketahui Pada 3.3 Dan pada pertemuan yang ketiga ini Kita Akan memahami Fungsi sosial Struktur teks Unsur kebahasaan Terkait dengan tema Al-Hayah Al-Yumi'ah Sampai akhir silahkan dibaca Dan fokus pada pertemuan yang ketiga ini Kita akan membahas Susunan gramatikal Terkait dengan Pembagian fi'il Berdasarkan Mudhakar Dan Mu'anasnya Sebagaimana yang kita Sudah ketahui bersama Bahasa Arab Al-Lughal Arabiya Itu Termasuk dalam Kategori Rumpun Bahasa Smith Yang mana Penggunaan Bahasanya itu Ada Yang khusus Untuk Laki-laki Dan ada Yang khusus Untuk Perempuan Sehingga Di dalam Fi'il pun Kata kerja pun Sama Ada kata kerja Yang khusus digunakan Untuk laki-laki Dan ada Fi'il Atau kata kerja Yang khusus digunakan Untuk perempuan Mudhakar Itu Untuk laki-laki Jenis laki-laki Mu'anas Untuk perempuan Kemudian Tujuan pembelajaran Diharapkan Sesudah kita Belajar Pada pertemuan Yang ketiga ini Siswa Teman-teman semuanya Mampu Untuk merangkum Gramatikal Yang terdapat Pada teks Yang terkait Dengan Al-Hayah Al-Yaumiyah Nah kita Akan fokuskan Bagaimana Pembagian fi'il Pembagian fi'il tersebut Fi'il Dibagi ada Fi'il mudhore Ada Fi'il madhi Fi'il mudhore Fi'il amr Kemudian Fi'il tersebut Digunakan khusus Untuk perempuan Apa Yang digunakan Untuk laki-laki Itu bagaimana Taib Lanjut Nah Kawaid Atau disebut dengan grammar Dalam bahasa inggris Aksamul fi'il Yaitu Pembagian fi'il Oke Nah disini Ini yang Coba untuk Saya Tambahkan Fi'il itu Dibagi menjadi Tiga Ada Al-Madi Yaitu Lampau Kemudian Al-Mudhore Sedang Al-amr Itu Perintah Ini maaf Ini hamzahnya Harusnya kena Yang disini Ya Al-amr Jadi Pasten Kemudian present Continuous Yang continuous Kemudian imperative Atau perintah Kalau dalam bahasa inggris Taib Teman-teman semuanya Ini yang Saya akan jelaskan sedikit Sedikit banyak disini Akan banyak mungkin Saya jelaskan Bahwasannya Penggunaan Di dalam bahasa arab Al-amaliya Fi'il Lugah Al-arabiyah Itu Satu Digunakan Untuk Laki-laki Untuk orang Laki-laki Ada komunitas Laki-laki Ada komunitas Perempuan Nah Ketika kita Menggunakan Laki-laki Digunakan Untuk Laki-laki Atau Disebut dengan Disini Muzakar Goib Muzakar Goib Itu adalah Orang ketiga Yang Tidak ada Di hadapan Kita Untuk yang Laki-laki Ada Hwa Jumlahnya Satu Huma Jumlahnya Dua Hum Jumlahnya Lebih dari Dua Contohnya Disini ada Fi'il Madinya Fi'il Madi Fa'ala Kemudian Ketika Huma Ada tambahan Disini Tambahan Alif Disini Jadi Fa'ala Hum Jadi Fa'alu Kemudian Untuk Fi'il Mudare Di depannya Ada tambahan Ya Disini Jadi diperhatikan Ada tambahan Ya Khusus Untuk Yang Jenis Laki-laki Ada tambahan Ya Jadi Yaf Ulu Yaf Ulani Nah Disini ada tambahan Jadi Teman-teman semuanya Perhatikan Tambahannya Perhatikan Tambahan Tambahannya Nah Kalau yang lainnya Untuk Huruf Yang ada Pada Kata kerja Tersebut Sama Fa' Ain Sama Lam Jadi Fa' Ain Sama Lam Disini pun Ada fa' Ada Ain Ada lam Yang perlu diperhatikan Adalah Tambahan Yang ada Disini Ada tambahan Ya Di depan Kalau yang disini Untuk Fi'il Madhi Tambahannya Ada di Belakang Kalau untuk Fi'il Mudare Di depan Ada Di belakang Ada Kecuali Yang ini Tidak ada Tambahan Di belakang Yang ini Untuk yang Mu'anas Untuk perempuan Jadi Dhamirnya Ini Dhamirnya Kemudian Ini Jenisnya Jadi Jenisnya Untuk yang Perempuan Hiya Humah Hum Jadi Kalau Hiya Fa'alat Jadi Untuk Fi'il Mudare Perhatikan Tambahan Di belakangnya Perubahan Yang ada Di belakang Fa'ain Di sini Di sini Ada Fa'ain Lam Tapi Tambahannya Ada Alif Di sini Ada Ta Kemudian Ada Alif Jadi Fa'alata Kalau Hunna Menjadi Fa'alna Kemudian Untuk Fi'il Mudare Teman Teman Semuanya Perhatikan Tambahan Yang ada Di Depan Dan ada Di Belakang Jadi Taf'ulu Taf'ulani Kemudian Yaf'ulna Nah Di sinilah Penting Bagi kita Untuk Bisa Memahami Maka Perlu Kita Mengingat Mengingat Dengan Cara Menghafal Dihafal Nah Nanti Kalau Ada Pergantian Dari Fi'ilnya Itu Dirubah Atau Diganti Dengan Kata Kerja Yang Lain Jenis Yang Lain Contohnya Dahaba Kita ganti Menjadi Kataba Maka Kita Tinggal Menyesuaikan Saja Lanjut Nah Di sini Untuk Yang Muzakar Untuk Yang Orang Kedua Yang Ada Di Hadapan Kita Ada Kamu Kamu Dua Orang Kalian Ini Satu Jumlahnya Ada Dua Ada Ini Lebih Dari Dua Nah Kalau Untuk Yang Anta Fa'alta Antuma Fa'altuma Antum Fa'altum Perhatikan Di sini Yang Mudare Taf Ulu Perhatikan Depannya Perhatikan Depannya Diganti Dengan Ta Kalau Anta Taf Ulu Perhatikan Kalau Fi'il Mudare Kamu Sedang Mengerjakan Artinya Seperti itu Taf Ula Kamu Sedang Kamu Dua Orang Sedang Mengerjakan Taf Ulu Kalian Laki-laki Sedang Mengerjakan Kalau Fi'il Amr Uf'ul Perhatikan Di depannya Ada tambahan Hamzah Di sini Hamzah Wasol Yang tidak ada Yang bukan Kot'i Yang tidak ada Tanda Halilintarnya Di atas Uf'ul Uf'ula Uf'ulu Perhatikan Untuk huruf Dasarnya Fa'ain Lam Itu sama Semuanya Tapi di sini Kita harus Perhatikan Apa tambahannya Apa tambahan huruf Yang ada di depan Dan apa tambahan huruf Yang ada di belakang Kalau Fi'il Madi Tambahannya Ada di belakang Kalau Fi'il Mudare Ada di depan Dan ada di belakang Kemudian Untuk Fi'il Amr Tambahannya Ada di depan Dan ada di belakang Jadi teman-teman semuanya Kita belajar Di sini Di pertemuan Yang ketiga ini Bagaimana kita bisa Mengidentifikasi Dengan memperhatikan Tambahan Huruf Yang Yang ada pada Fi'il Itu Baik Yang Jenisnya Laki-laki Ataupun Jenisnya Yang Perempuan Caranya Yaitu Dengan menghafal Jadi teman-teman Nanti Domirnya dihafalkan Kemudian Fi'ilnya juga Dihafalkan Kemudian Fi'il Madi Fi'il Mudare Sama Fi'il Amr Nah yang Mu'anas Coba Sekarang kita Lihat Anti Menjadi Fa'alti Jadi perhatikan Belakangnya Antuma Fa'altuma Sama dengan Yang di Laki-laki Antunna Menjadi Fa'altunna Nah di sini Perubahannya Di belakang Ada pun Kalau untuk Yang Mudare Jadi Taf'ulina Taf'ulani Taf'ulna Nah inilah Gramatikalnya Seperti itu Kemudian Uf'uli Uf'ula Uf'ulna Uf'uli Uf'ula Uf'ulna Ini untuk Fi'il Amrnya Nah Selanjutnya Untuk orang yang Pertama Atau Mutakalim Ada Ana Saya Nahnu Kami Berarti Ana Fa'altu Jadi Tu Nahnu Fa'alna Ya kan Nahnu Fa'alna Seperti Nawaitu Ya kan Nawaitu Berarti itu Saya Berniat Seperti itu Roditu Bilahi Roba Bil Islam Roditu Kemudian Fa'alna Nahnu Fa'alna Kami Telah Melakukan Kalau Untuk Yang Fi'il Mudarek Ada Tambahannya Perhatikan Yang Di Depannya Af'ulu Naf'ulu Oke Selanjutnya Ini Untuk Gambaran Gambaran Bagaimana Kita Bisa Memahami Konsep Untuk Pembagian Fi'il Berdasarkan Jenisnya Penggunaannya Untuk Laki-laki Dan Untuk Perempuan Nah Sekarang Coba Lihat Disini Udrus Udrus Pelajarilah Walahid Dan Perhatikan Jadi Kita Coba Disini Untuk Sama-sama Memperhatikan Mana Mana Fi'il Mudareh Mana Fi'il Madhi Kemudian Ciri khas Yang sudah Dijelaskan Di Slide Sebelumnya Apakah Itu Untuk Laki-laki Fi'il Atau Atau Kata Kerja Untuk Laki-laki Apakah Itu Fi'il Untuk Perempuan Zahabah Ini Laki-laki Atau Perempuan Maka Kita Akan Tahu Oh Ini Berarti Pelakunya Atau Domirnya Laki-laki Zahabah Amin Jadi Zahabah Berarti Telah Pergi Siapa Amin Jadi Amin Telah Pergi Kalau Dalam Bahasa Indonesia Mengartikannya Dengan Subjeknya Tersebut Didahulukan Amin Telah Pergi Amin Dan Adib Amin Dan Adib Telah Pergi Ke Pasal Sentral Amsi Kemarin Nanti Akan Saya Jelaskan Kemudian Ya Khadijah Hal Fatah Apakah Engkau Telah Membuka Al-Hisab Komputer Filbang Dibang Komputer Dibang Jadi Ya Khadijah Hal Fatah Ya Khadijah Hal Fatah Apakah Engkau Telah Membuka Jadi Di sini Ti Perhatikan Di sini Jadi Seperti Katab Ti Dahab Ti Seperti Itu Nah Di sini Teman-teman Semuanya Rohalats Mafazah Mafazah Ini Nama Orang Wa Asdiqa Uha Dan Teman-temannya Ila Ma'bad Borobudur Filutlah Al-Madiyah Di Liburan Kemarin Jadi Saya Saya ingin Sampaikan Pada Teman-teman Semuanya Bahwasanya Rohalats Ini Untuk Laki-laki Atau Perempuan Oh Ternyata Ketika Kita Melihat Di Akhir Dari Fiil Tersebut Ada Tak Sukun Maka Dia Menunjukkan Perempuan Yuridu Faisal Faisal itu Laki Yuridu Menggunakan Yuridu Tidak Boleh Menggunakan Yang Lain Selain Daripada Yuridu Atau Yadhabu Penyesuaian Fiilnya An Yadhaba Ilalbang Liabtaha Al-Hisab Yuridu Faisal Faisal Ingin An Yadhaba Untuk Pergi Ilalbang Kebang Pada hari ini Liabtaha Al-Hisab Untuk membuka Komputer Kemudian Lam Ahsul Al-Fais Al-Awwal Perhatikan Teman-teman Semuanya Wasata'allamu Wasata'allamu Bijiddin Wanasyatin Lam Ahsul Aku tidak Sampai Maaf Lam Ahsul Jadi disini Untuk Untuk Laki-laki Atau Perempuan Untuk Laki-laki Ya Untuk Laki-laki Lan Tagiba Aisyah Lan Taktuba Aisyah Lan Lan itu Artinya Tidak Akan Kalau Lam Artinya Belum Atau Tidak Gitu Al-Fais Itu Standar Berhasil Di yang Semester Pertama Dan Saya akan Belajar Dengan Lebih Giat Dan Semangat Lagi Seperti Kalau Disini Lan Tagiba Aisyah Subjeknya Domirnya Adalah Subjeknya Aisyah Perempuan Makanya Mendingan Tagiba Ada Tak Di depan Adil Dirasah Dari Dirasah Dari Pelajaran Wasaufa Tanjahu Dan Kelak Akan Berhasil Bidira Jati Bumtazah Dengan Nilai Yang Tinggi Yang Memuaskan Lan Tagiba Lan Itu Tidak Akan Tagiba Tagiba Itu Absen Atau Alfa Jadi Aisyah Tidak Akan Alfa Atau Absen Alfa Tidak Hadir Dari Pembelajaran Dan Kelak Akan Berhasil Dengan Nilai Yang Memuaskan Kemudian Yang Ketujuh Kola Al Muazzaf Berkata Al Muazzaf Pegawai Ya Sayyidi Perhatikan Disini Sayyidi Ini Untuk Laki-laki Kalau Untuk Perempuan Sayyidati Imla Ini Fiil Amr Imla Itu Artinya Tulislah Hadihi Al Istimarah Min Fadlik Istimarah Itu Formulir Isilah Formulir Ini Please Min Fadlik Itu Bahasa Inggrisnya Please Bahasa Indonesia Apa Meminta Meminta Dengan Hormat Itu Namanya Min Fadlik Bahasa Indonesanya Apa Ya Apa Ya Ya Cobalah Dicari Teman-teman Ya Maaf Enggak Tahu Kemudian Kola Al Mudarris Kola Mudarris Berkata Ayuhad Tulab Wahai Sekalian Siswa Tulab Itu Jama' Dari Talib Banyak Siswa Uduhulu Disini Fi'il Amr Menggunakan Wow Seperti Yang Tadi Uf Ulu Ada Tandanya Di Belakang Sini Uduhulu Al Maktabah Masuk Ke Perpustakaan Wak Ra'u Dan Kalian Baca Baca Apa Al Kutub Bakasir Buku Yang Banyak Baca Buku Yang Banyak Jadi Silahkan Pergi Ke Maktabah Waqra'u Bacalah Tab Ini Adalah Definisi Dari Fi'il Madi Fi'il Mudare Fi'il Amr Al-Fi'lu Al-Madi Ma'adallah Ala Wuku'in Fi'il Fi'zzamani Al-Madi Jadi Apa Saja Yang Disini Apa Saja Sebenarnya Yang Menunjukkan Terjadinya Suatu Pekerjaan Pada Masa Lampau Jadi Apa Saja Yang Menunjukkan Pada Kata Kerja Untuk Masa Yang Lampau Wa'alamat Wa'alamatuhu Dan Tanda-tanda Pada Fi'il Madi Yang Pertama Ayyukbala Menerima Apa Saja Ta' Ta'ul fi'il Ini Ada Di Belakang Ta'udomir Untuk Ya Ada Di Belakang Ta'udomir Itu Ta' itu Disebut Dengan Alamat Tandanya Dan Dia Disebut Dengan Ta'udomir Au Ta'udomir 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 Di belakangnya Ada Sukun Seperti Katabat Seperti Itu Nah Kataba Ini adalah Fi'il Madi Jalasa Fi'il Madi Fataha Fi'il Madi Nah Yang dimaksud Yang dimaksud Dengan Ta'udomir Menerima Ta'udomir Itu Menjadi Katabta Katabtum Katabtum Ada Ta Tumatum Jadi Menerima Ta'udomir Di situ Kemudian Kalau Ta'udomir Ta'udomir Nisakina Itu Di belakangnya Di Sukun Menjadi Katabat Jalasat Fatahat Maaf Saya tidak Menuliskannya Di sini Ta'udomir Selanjutnya Fi'il Mudari Definisi Dari Fi'il Al-Mudari Madala Ala Wukuin Fi'il Fi Zamanin Hadir Wa Mustakbal Jadi Kata Jadi Apa saja Yang menunjukkan Pada Arti Yang berhubungan Dengan Masa Sekarang Jadi Kejadian Sekarang Dan Yang akan Datang Nah Jadi Zaman Itu Artinya Masa Waktu Hadir Itu Sekarang Mustakbal Dan akan Datang Jadi Teman-teman Semuanya Ketika Kita Mendengar Kata Fi'il Ada Kata Kerja Maka Terbayang Di dalam Pikiran Kita Kalau ada Kata Kerja Harus Ada Pelakunya Harus Ada Pelaku Seperti Itu Gak Mungkin Ada Kita Mengerjakan Sesuatu Tapi Tidak Ada Yang Melakukannya Jadi Kalau ada Kata Fi'il Pasti Ada Kata Kerjanya Kata Kata Pelakunya Wa'alamatuhu Dan Tandanya Yang Pertama Ayyukbalah Menerima Sin Ini Nanti Ada Pembelajaran Di Selanjutnya Tapi Ini Sudah Diperkenalkan Sin Itu Artinya Akan Au Saufa Atau Saufa Saufa Itu Artinya Akan Juga Tapi Kelak Lebih Jauh Daripada Sin Sin Itu Di Depan Mata Sebenarnya Sa'ad Habu Aku Akan Pergi Saufa Ta'lamun Kelak Kamu Akan Tau Seperti Saufa Ta'lamun Atau Sa'ta'lamu Boleh Sa'ta'lamuna Boleh Sa'ta'lamun Berarti Segera Kamu Akan Tau Kalau Saufa Ta'lamun Kelak Agak Jauh Lagi Kamu Akan Tau Au Lam Atau Menerima Juga Lam Lam Itu Artinya Bukan Atau Artinya Belum Lam Yad Hab Kalau Ada Lam Biasanya Fiil Akan Disukun Di Akhirnya Atau Lan Lan Kalau Lan Untuk Fiil Mudarek Di Fathah Belakangnya Biasanya Seperti Itu Contohnya Ini Kalau Kita Tulis Disini Tambahkan Sin Menjadi Sayad Hulu Berarti Siapa Ini Yad Hulu Ini Domir Siapa Domir Siapa Disini Domir Disini Berarti Dia Hua Dia Dia Kalau Ditambahin Sin Disini Dia Dia Akan Pergi Dia Akan Segera Pergi Seperti Itu Kalau Dikasih Saufa Maka Artinya Dia Kelak Akan Pergi Itu Kalau Ditambah Lam Di depannya Ini Lam Yad Hul Disini Disukun Artinya Dia Belum Pergi Kalau Disini Lan Ditambah Lan Menjadi Lan Yad Hula Berubah Disini Menjadi Fathah Lan Yad Hula Artinya Dia Tidak Akan Masuk Bukan Pergi Tadi Saya Salah Yad Hula Masuk Begitu Pula Ke Fi'il Yang Lainnya Yak Fi'il Yak Selanjutnya Sekarang Masuk Ke Fi'il Amr Definisi Dari Fi'il Amr Madalah Alat Talabin Talabih Wuku'il Fi'li Minal Fa'il Al-Mukhatab Bi Ghairillam Al-Amr Jadi Wa'alamatuh An Yadalla Ala Talabih Bisi Qati Ma'akubu Lihiyya Al-Mu'annasa Atau Al-Mukhatabah Kata yang menunjukkan Tuntutan Bukan Disini Tuntutan Mungkin contohnya Permintaan Yang paling pas Terjadinya Pekerjaan Dari Mukhatab Mukhatab itu Adalah Orang yang Ada Di hadapan Kita Mukhatabah Yang Mukhatabah Berarti Orang yang Di hadapan Kita Tapi Perempuan Kalau Mukhatab Itu adalah Orang Yang ada Di hadapan Kita Dan dia Adalah Laki-laki Tanpa Menggunakan Lam Amr Di antara Tandanya Adalah Bisa Menerima Ya'al-Mu'annas Atau Al-Mukhatab Disini Perhatikan disini Teman-teman Uktub 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 Ini adalah Permintaan Atau Suatu Perintah Terhadap Anta Satu Orang Laki-laki Uktub Ya Muhammad Berarti Contohnya Saya Di depan Saya Ada Muhammad Kemudian Saya minta Kepada Muhammad Untuk Menulis Karena Dia tidak Menulis Atau Dia memang Belum Menulis Karena Belum Ada Perintah Kemudian Saya minta Kepada Muhammad Ya Muhammad Uktub Hadihi Ar-Risalah Contohnya Saya minta Untuk Menulis Surat Ya Muhammad Ya Muhammad Uktub Hadihi Ar-Risalah Tulis Surat Ini Seperti Itu Kalau Jenisnya Perempuan Yang Saya Minta Maaf Laki-laki Kalau Untuk Jenis Yang Perempuan Menjadi Ya Fatimatu Uktubi Pakai Ya Di belakang Makanya Disret Yang Sebelumnya Di awal Tadi Bapak Sudah Sampaikan Fi'il Amr Untuk Yang Perempuan Fi'il Amr Untuk Yang Laki-laki Laki-lakinya Berapa Jumlahnya Kalau Satu Maka Dia Seperti Ini Sukun Di Akhirnya Nah Teman-teman Semuanya Untuk Bisa Kita Selalu Ingat Menjadi Reflek Nantinya Ketika Kita Berbicara Ataupun Menerjemahkan Dan Kita Langsung Faham Maka Menjadi Pondasi Dasar Adalah Dengan Kita Menghafalnya Dihafal Dihafal Maka Kita Akan Tata Membiasakan Diri Di dalam Kalam Insyaallah Akan Lebih Mudah Ijlis Itu adalah Saya Minta Untuk Duduk Menyuruh Duduk Ijlis Ya Ya Muhammad Ijlis Ya Muhammad Duduk Iftah Ya Muhammad Iftah Iftah Iftahilbab Buka Bintu Kalau Untuk Perempuan Berarti Ya Fatimah Iftah Ijlisi Kalau Perempuan Iftah Di sini Ada Ya Di sini Ini yang Dimaksud Menerima Ya Mukhatabah Itu ada Ya Di sini Karena Ini menunjukkan Untuk Perempuan Yang disuruh Adalah Perempuan Iftah Ijlisi Kalau Mau dikasih Dan itu Satu orang Kalau dua Berbeda lagi Silahkan Bisa Dilihat Di Selat Sebelumnya Ya Untuk Memahaminya Taib Ayuhatullah Batalibat Rahimakullah Hafizakumullah Semoga Allah Menjaga Kita Semuanya Di sini Ada Fi'il madhi Fi'il mudhara Fi'il amr Kemudian Maknanya Sama Di sini Juga Sama Perhatikan Hasola Hasola Untuk Fi'il madhinya Hasola Perhatikan Di sini Ada huruf Ha Ada huruf Sod Ada huruf La Jadi Teman-teman Semuanya Ada Yang namanya Sulasi Mujarod Jadi Fi'il itu Saya perkenalkan Ada istilah Dengan istilah Sulasi Mujarod Jadi Terdiri dari Tiga huruf Ini Ada ha Ada sod Ada lam Kemudian Berubah menjadi Fi'il mudhara Menjadi Yah Sulu Yang berubah Itu Bukan berubah Tapi karena ada Tambahan di sini Perubahannya itu Dikarenakan ada Tambahan Menjadi Yah Sulu Jadi bentuknya Berubah Dikarenakan ada Tambahan Dan di sini Dan di sini Dan di sini Kiri dari Fi'il mudhara Ketika masuk Ke fi'il amr Ditambah dengan Hamzah Wasol Kemudian Belakangnya Di Sukun Uhzul Ini hu'ah di depan Ya Tetapi Dia masuk Sudah Otomatis Di dalam Kata kerja Tadi Pasti ada Fi'il Walaupun Kata Pelakunya Domirnya Tadi Tidak Ditampakkan Yah Sulu Yah Sulu Artinya Dia Sedang Memperoleh Ya Yaktubu Yadhabu Seperti itu Uhzul Ketika kita Masuk Kepada Fi'il Amr Maka Kata kerja Perintah Itu hanya Berlaku Kepada Orang Yang Ada di Hadapan Kita Tidak Berlaku Kepada Orang Yang Tidak Ada di Hadapan Kita Kita Tidak Bisa Memperintahkan Ya Uktub Yah Muhammad Sedangkan Muhammad Ada di Fanindo Seperti itu Muhammad Sedang Ada di Jogja Seperti itu Maka Dia Tidak Bisa Memperintahkan Tapi Kalau Kita Ada di Hadapan Muhammad Maka Kita Bisa Bilang Yah Muhammad Uktub Seperti itu Saya Rasa Jelas Nakola Yankulu Unkul Nakola Berarti Dia Telah Mengangkut Yankulu Dia Sedang Mengangkut Unkul Angkutlah Siapa yang diperintah Anta Seperti itu Karena dia Laki-laki Perhatikan disini Untuk Untuk Kau tahu Laki-laki Kalau perempuan Belakangnya Ada Yaknya Unkuli Seperti itu Kau 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 Melakukan Nah disini Apa namanya Ada Kau Ada Alib Ada Mim Menjadi Yakumu Asinya dari Kau Hama Nah Kenapa disini Karena ada Alib Nanti Insyaallah Kalau ada yang pertanyaan Silahkan ditanyakan Karena ada Huruf Yang dia Dianggap Bukan Huruf Yang sempurna Makanya disebut dengan Huruf nakis Ada Ada Tiga Ada Alib Seperti ini Akunya ada Yak Seperti ini Itu Kemudian ada Wawu Seperti ini Ya Jadi ada Tiga huruf Yang dianggap Huruf tersebut Belum sempurna Sebagai huruf Tapi dia bisa Berubah 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 Seperti itu Karena belum Bisa Menjadi Huruf Yang sebenarnya Dalam Kontek bahasa Seperti itu Oke Sama dengan ini Teman-teman semuanya Nah sekarang kita masuk ke sini Unggur Ialah Tasrif Al-Istilahi Perhatikan kepada Tasrif Al-Istilahi Apa sih Yang disebut dengan Tasrif Al-Istilahi Kalau Tasrif Istilahi Adalah Tasrif Itu artinya Perubahan Istilahi Itu adalah Terminologi Perubahan Dari Segi Terminologi Terminologi Itu Semacam Perubahan Penjelasan Makna Disini Koro'a Menjadi Ya Koro'u Ini Terminologi Itu Maknanya Jadi kalau disini Kan Maknanya Dia itu Telah Sedangkan disini Maknanya Berubah Menjadi Sedang Ikro' Itu berarti Perintah Jadi makna Yang dimaksud dengan Perubahan Istilahi Ada pun Perubahan Yang berdasarkan Slide yang Di atas Tadi Itu berdasarkan Subjeknya Atau berdasarkan Domirnya Maka itu disebut dengan Tasrif Al-Lugawi Jadi Tasrif Ada dua Tasrif Al-Lugawi Itu berdasarkan Domirnya Kalau Tasrif Al-Istilahi Itu berdasarkan Maknanya Itu Terminologinya Koro'a Telah Dia telah Membaca Yakro'u Dia sedang Membaca Ikro' Bacalah Sama dengan Yang lain Itulah penjelasannya Yang lain Seperti itu Teman-teman Rosama Menggambar Tobaho Itu artinya Memasak Kataba Itu artinya Menulis Kemudian Hafizho Artinya Menjaga Arofa Artinya Mengetahui Nama Tidur Marosa Mencoba Sowaro Menggambar Itu Kemudian Kalau Rosama Tadi Melukis Kemudian Akhtaro Memilih Istiroha Ini harusnya Bukan Istiroha Tapi Istiroha Ini 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 Agak Maaf Agak keliru Bukan Istiroha Tapi Istiroha Istiroha Itu artinya Istirahat Taip Disini ada latihan Teman-teman semuanya Nanti dikerjakan Silahkan Di Ayin Ya Tadrib Yang pertama Ayin Itu Carilah Al-Afa'al Ayin Al-Afa'ala Jadi Fi'il 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 Madi Fi'il Mudare Fi'il Amr Min Jumadil Atiyah Dari Kalimat Berikut Jadi Silahkan Teman-teman semuanya Cukup Dikasih Garis Dikasih Garis Di bawah Mana Yang termasuk Fi'il Madi Fi'il Mudare Contohnya Disini Kasih Garis Merah Fi'il Madi Garis Hitam Fi'il Mudare Garis Biru Fi'il Amr Boleh Seperti itu Atau Juga Teman-teman Boleh Langsung Disini Tulisin Fi'il Madi Atau Fi'il Amr Seperti itu Unsur Intazir Ini termasuk Fi'il Apa Fi'il Amr Contohnya Langsung Digaris Dikasih Amr Tip Nastamir Untuk latihan Terusnya tugasnya Teman-teman semuanya Buat catatan Buat rangkuman Dari Hasil Pertemuan Yang ketiga ini Terus kemudian Buat latihan Silahkan Dikerjakan Latihan Di foto Dan dikirim Ke link Yang Ada di website Ya Oke Terima kasih Sampai jumpa Al-Ihtimam Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Ala ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa atubu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adil